Ini merupakan salah satu proyek kita untuk membuat bagaimana bisa mempromosikan gaya hidup sehat, tapi dengan cara yang sangat mudah diterima oleh masyarakat. Kita memperhatikan dan Monique menjadi pilihan kita untuk memulai ini. Halo, nama saya Monique Hapshari, profesi saya sekarang saat ini adalah seorang ilustrator. Apa yang telah dibuat Monique selama ini, cocok sekali dengan personality-nya Pak Met. Sehingga pada saat kita berkolaborasi, justru kita yang pengen Monique menginterpretasi. Tertarik karena dia punya konsep embracing realness itu. Yang gue tawarkan di sini sebenarnya sih konsepnya. Dia kan ada yang hijab, ada yang udah tua, ada yang Indonesia Timur, ada yang Asia, ada yang frekel di mukanya. Ada yang boyish, ada yang plus size gitu kan. Saat kita berdiskusi memang cocok tuh idenya gitu kan, bagaimana menerima diri kita apa adanya gitu kan. Ya, pertamanya sih sempat bingung ya, karena aku nggak pernah ngerjain klinik kesehatan, apapun yang berhubungan dengan kesehatan itu belum pernah sih. Kayak aku pikir nggak ada yang tertarik menggabungkannya dengan art. Jadi ini bagi aku pengalaman pertama juga sih, untuk gabungin konsep kesehatan sama art. Ternyata irisannya bisa besar banget manfaatnya. Dan semoga bisa diterima dengan baik oleh banyak orang ya. Akan ada lima lukisan nanti, dia akan terbuka, diluncurkan. Dan masyarakat nggak perlu jadi pasien pun kesini boleh mampir lihat-lihat mau foto-foto. Sangat open dan welcome ya, karena klinik ini kita jadikan galeri. Galerinya Monik. Saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media di acara Press Conference dengan tema Embracing Realness. Silahkan langsung saja saya panggilkan Mbak Monika Harsari. Terasaan itu ternyata, kayak stereotyping itu benar-benar membelenggu pikiran. Dan setelah adanya tulisan-tulisan dari rekan-rekan wartawan, sedikit banyak kita udah melakukan sedikit perubahan kecil. Semoga berepek buat banyak orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!